Saya ingin menyampaikan kepada Menteri Agama apa yang telah terjadi sekarang. Saya sebagai saudara seagama, juga saya termasuk orang yang sangat mencintai Nahdlatul Ulama, saya mohon kepada Menteri Agama karena ini permasalahan person, pribadi, ya, bukan organisasi, maka saya menginginkan Menteri Agama dengan lapang dada, dengan apa namanya, jiwa yang besar, untuk meminta maaf kepada masyarakat. Dengan meminta maaf, Pak Menteri, yang akan terjadi adalah ketenangan 50%. 50%. Tapi itu 50% tidak sedikit. Jumlahnya cukup banyak. Ya. Saya mengerti maksud dari Pak Menteri dalam bahasa itu. Tapi ingat, Rasulullah menyatakan, khatibul gaum, khatibul nas ala uqud u'gulihim. Rasulullah, manusia yang sangat sempurna, dia selalu mengingatkan kepada manusia, ya, penamanya, sampaikanlah kepada manusia, nas, jumlah manusia lebih dari satu, ya, ala uqud u'gulihim. Yang mereka mampu menerimanya. Apalagi, suasana Indonesia ekonominya sedang, Masya Allah, masyarakat juga, sedang, Masya Allah, kita harus bijak, Pak Menteri. Saya tidak mencampuri dalam sekali, tapi saya sebagai orang, yang akan dipertanyakan pada hari akhirat, saya takut, ya, saya katakan, ya, kulukum mas'ul anru'yatikum. Semua bertanggung jawab, apa yang dilihat, apa yang didengar. Semoga, apa namanya, ajakan saya ini sebagai persaudaraan, bukan saya mencampuri terlalu dalam, saya bukan seorang saintik, bukan seorang politikius, juga saya bukan seorang alim ulama yang besar, tidak juga, tidak mempunyai ilmu juga, ya, tapi, kecintaan saya, ya, kepada kebaikan. Semoga, Allah jauhkan kita, dan Pak Menteri, dan semua Muslimin, dari pertikaian, dan fitnah, bi-ag'in Nabi, wa'alan Nabi, Al-Fatiha.